Kapolda Papua Irjenpol Matius D. Fahiri yang didampingi waka Polda Papua Brikjenpol Petrus Patrigia Rudolf Renwarin, Irwasda Polda Papua Kombes Pol Yosi Muhammarta dan para PJU Polda Papua melepas tim kerja Polda Papua untuk membagikan kado natal. Berbagi kasih kepada anak-anak di kampung Hobong dan Yoboy, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Papua dipimpin oleh Ketua Panitia Kompoldor Thea M. Ansanai dan didampingi wakil ketua Jubelina Wali, Duta Humas Polda Papua dan personel Polda Papua. Berbagi kasih kepada anak-anak bukan hanya sekedar menyemarakan suasana natal tetapi juga sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan Polda Papua dengan masyarakat. Tim kerja Polda Papua menyambangi beberapa lokasi untuk menyampaikan kado natal sebagai bentuk kebahagiaan dan kasih sayang kepada sesama. Tahun ini, Polda Papua membagikan seribu dua kado kepada anak-anak di kampung Hobong dan kampung Yoboy, Distrik Sentani Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Selain memberikan kado, Polda Papua juga menghadirkan Sinterklas, tokoh yang dikenal anak-anak sebagai pemberi hadiah natal. Polda Papua juga mengajak anak-anak bernyanyi dan bermain bersama. Dalam menyambut natal, penuh sukacita dan kedamaian, tim kerja Polda Papua melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi sehingga kehadiran Polri dapat memberikan kegembiraan dan mendukung semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Tim Humas Polda Papua melaporkan untuk Polri TV.